Intro Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari Mangga Sepak Bola Kucy Biru, yaitu chapter yang ke-250. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran pandai Mangga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi perial kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan sikatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Mangga Sepak Bola Kucy Biru, chapter yang ke-250, berjudul Defend from the Unknown. Atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah bertahan dari sesuatu yang belum diketahui, atau menggunakan kekuatan yang belum diketahui sama sekali. Julul tersebut merupakan sebuah gambaran keadaan, di mana di dalam jalannya chapter terbaru ini, nantinya Itoshirin akan kembali menunjukkan kekuatannya ketika dirinya bertarung satu-satu melawan Michael Kaiser. Singkat cerita, tepat setelah Nijuro Nanase sudah melepaskan umpan lambungnya menuju ke arah dari Itoshirin. Maka di saat yang bersamaan itu, tiba-tiba saja dari arah yang berlawanan, muncullah karakter utama kita semua, yaitu Isagioichi. Yang kebetulan pada saat itu sudah mampu membaca dengan sempurna kemanakah Itoshirin akan berlari, dan kemanakah bola dari Nijuro Nanase akan dioper kepadanya. Sehingga, tepat pada satu momen yang sama itu, Isagi pun akhirnya seketika langsung memutuskan untuk melompat dengan niat untuk dapat menyudol bola itu menggunakan kepalanya, supaya pola serangan super cepat yang saat ini dilakukan oleh TPSG bisa digagalkan. Nah, melihat kecepatan dan kemunculan dari Isagioichi yang tiba-tiba saja bisa ada di sampingnya, Rinput seketika langsung menjadi sangat terkejut. Karena pada dasarnya, dirinya sama sekali tidak menyangka jika Isagioichi ternyata sudah berkembang sampai sejauh ini. Mengingat di antara pemain lain yang ada di dalam lapangan, faktanya hanya Isagioichi sajalah satu-satunya pemain yang mampu memprediksi pergerakan dari dirinya. Nah, setelah umpan di atas sudah berhasil diblokir dengan sempurna oleh seorang Isagioichi, maka pada panel berikutnya, bola pun seketika langsung terpental keluar menuju ke arah sisi sebelah kiri lapangan atau tanda kurung out. Di momen inilah, Isagio yang saat ini nampak sangat bersemangat, akhirnya kembali melakukan setubuh analisa singkatnya dengan berkata seperti ini di dalam hatinya. Aku tidak akan kalah, karena saat ini aku sudah mengerti mengenai sistem permainan sepak bola yang digunakan oleh tim PXG. Mengingat di dalam praktiknya, mereka memiliki dua sistem permainan yang sebenarnya sangat sulit sekali untuk bisa ditebak jika kita baru pertama kali melihatnya. Yang pertama adalah sistem permainan yang berpusat kepada Itosirin, di mana semua bola yang ada di dalam lapangan ini nantinya akan terus dioper menuju ke arah Itosirin tidak peduli apapun yang terjadi. Dan yang kedua adalah sistem permainan yang berpusat kepada Ryusei Sido, di mana Charles akan berusaha untuk terus mengirimkan satu buah umpat jauhnya menuju ke area kosong yang sulit dijangkau oleh para pemain lain, supaya Sido bisa bergerak dengan bebas, menggunakan kekuatan instingnya dan juga kecepatan responnya untuk dapat menyambut umpan dari Charles tersebut. Berdasarkan kedua hal itu, maka sekarang aku pun sudah menyiapkan beberapa rencana cadangan yang nantinya dapat aku gunakan di dalam pertandingan kali ini, supaya aku bisa menghentikan pola permainan atau menghentikan dua sistem yang berjalan di dalam TPSG tersebut. Nah, tentu saja supaya kita lebih mengerti dan juga lebih mudah dipahami mengenai seperti apakah rencana dari Isagi Oichi di atas. Maka lebih baik mari kita langsung lihat saja seperti apakah dan juga bagaimanakah cara dari seorang Isagi Oichi bisa mempraktikan semua teorinya di atas tersebut. Di mana pada halaman yang berikutnya, permainan di dalam pertandingan yang ke-10 ini akhirnya kembali dilanjutkan lagi melalui satu buah lemparan bola ke dalam yang saat itu sedang dilakukan oleh Chapa menuju ke arah pemain tengah dari TPSG, yaitu Tokimitsu. Lalu setelah bola tersebut sudah mendarat dengan sepura di kaki dari Tokimitsu, maka dengan cepat, dia pun langsung melakukan gerakan tipuan menggunakan teknik 4-1-2-3-nya bersama dengan Dijiro Nanase dan juga Karasutabito. Dengan niat untuk dapat melewati penjagaan super ketat yang saat itu sedang dilakukan oleh dua orang pemain tengah dari tim Basta Muncan, yaitu Jingo Raiji dan juga Benedek Grimm. Nah, akibat permainan kombinasi dari mereka bertiga, maka pada panel yang sama itu, Karasu pun akhirnya bisa lepas dengan sangat mudah. Sehingga, dia pun memiliki ruang yang cukup banyak untuk dapat melesatkan setubuh umpan jauhnya menuju karacales Cavalier yang berada pada sisi sebelah kanan lapangan. Disinilah, rencana dari Isagi Oichi di atas akhir-akhir berhasil menjadi kenyataan. Mengingat, Isagi sebenarnya sudah tahu dan juga sudah mengerti mengenai bagaimana cara kerja dari kedua sistem PSG tersebut. Sehingga tanpa pikir panjang, Isagi yang saat ini sudah mengaktifkan kekuatan dari mata MetaVision-nya, akhirnya seketika langsung memutuskan untuk bisa melompat lagi, dengan niat untuk kembali memotong jalur umpan daripada pemain PSG yang ditujukan kepada Charles sebelum bola itu berhasil mendarat dengan sepura di kaki Charles. Akibatnya, umpan cantik dari Karasu Tabito barusan tentu saja berhasil digagalkan oleh Isagi Oichi lagi. Yang artinya, untuk yang kedua kalinya, pola serangan dari TPSG kini kembali terhenti, serta bola pun juga kembali terpental menuju ke arah yang berlawanan. Nah, penjelasan sederhananya begini. Cara Isagi bisa melihat dan juga bisa mempredisi masa depan adalah dengan cara melihat siapakah pemain yang terakhir memegang bola. Jika Nanase adalah orang terakhir yang memegang bola, maka sudah jelas bola itu akan langsung diumpankan menuju kepada Itosirin. Sedangkan, jika Karasu Tabito pemain yang terakhir memegang bola, maka kemungkinan besar bola itu akan dioper menuju kepada cara lebih dulu, sebelum pada akhirnya nantinya akan dikirimkan lagi menuju ke tempat dari Ryusei Sido. Begitulah cara dari Isagi Oichi bisa membaca dengan sempurna pola permainan dari TPSG. Mengingat, dua sistem dengan enam pemain yang berbeda memiliki banyak sekali kelemahan, khususnya di awal pertandingan. Karena pada dasarnya, para pemain dari TPSG belum terbiasa untuk bisa bermain bersama sekaligus. Sementara itu, hal yang sangatlah berbanding terbalik justru malah terjadi dari sudut pandang Michael Kaiser. Dimana pada panel berikutnya, Kaiser yang menggunakan mata Metaficion-nya ternyata juga sudah mampu memprediksi bahwa seorang Isagi Oichi pasti mampu mengetikan umpan dari Karasu Tabito. Sehingga di saat yang bersamaan, dia pun langsung meminta Alexis Ness untuk dapat berlari mengejar bola liar itu. Lalu, tepat sebelum Tokimitsu mampu mengejarnya, maka Ness pun tak berpikir panjang seketika langsung mengirimkan satu buah umpan jauhnya menuju ke arah Michael Kaiser, yang kebetulan pada saat itu sedang berdiri dengan bebas tanpa ada setiap orang yang menjaganya. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, para pemain dari tim PXG tentu saja tidak bisa tinggal diam. Sampai pada halaman yang berikutnya, Karasu dan juga Nanase, yang kebetulan berdiri paling dekat dengan Michael Kaiser, akhirnya langsung berlari dengan cepat untuk dapat mengejar Michael Kaiser dengan niat untuk dapat menjatuhkannya dan juga merebut bola itu dari kakinya. Tapi sayangnya, permainan dari tim PXG ternyata didalam sekompak yang kita bayangkan. Mengingat di momen yang sama itu, Karasu dan juga Nanase tiba-tiba saja malah langsung berdebat. Di satu sisi, Nanase berniat untuk dapat mengalahkan Michael Kaiser dengan menggunakan kekuatannya sendiri. Sedangkan di sisi lain, Karasu nampak sangat emosi dan juga meminta Nanase untuk tidak dapat ikut campur. Bahkan di dalam dialognya, Karasu pun sempat berkata seperti ini kepada Nijiro Nanase. Woi, bodoh, jangan ikut campur. Karena Kaiser adalah mangsa ku atau Kaiser adalah incaranku. Nah, akibat perdebatan dari mereka berdua, maka Kaiser pun jadi memiliki satu buah peluang besar untuk dapat mencetak gol dari jarak yang sangat jauh ini. Sehingga, dia pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung melancarkan satu buah tembakan langsungnya menuju ke arah sudut yang sempit pada sisi sebelah kanan gawang tim PXG. Namun sayangnya, untuk yang kesekian kalinya, Kaiser pun lagi-lagi harus kembali dibuat kecewa. Karena belum sempat Kaiser mampu menembakkan bola itu. Maka di saat yang bersamaan, bola yang ada di kakinya tiba-tiba saja seketika langsung menjadi hilang. Sehingga, Kaiser pun jadi nampak tidak menembakkan apa-apa, alias hanya menendang angin saja dengan kekuatan yang sangat kencang. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Kaiser pun tentu saja langsung menjadi terkejut. Karena dirinya sama sekali tidak menyangka bahwa selain Nisagi Oiki, ternyata masih ada satu orang menyebalkan lagi yang dapat membaca permainannya dan juga mengganggunya untuk dapat bisa menciptakan gol. Itulah yang membuat Michael Kaiser menjadi sangat emosi kepada Itosirin. Sampai pada akhirnya, Kaiser pun kembali berniat untuk dapat menghancurkan Itosirin di dalam kesempatan yang berikutnya. Sementara itu, hal yang luar biasa menarik kini malah terlihat dari sudut pandang Itosirin. Karena pada halaman yang terakhir ini, Itosirin pun juga digambarkan sedang menggunakan kekuatan barunya. Dimana di dalam mode baru ini, pergerakan dari Itosirin justru malah berubah menjadi sangat tenang sama seperti aliran air yang bergerak di dalam keheningan. Bahkan, avatar dari Itosirin kini seketika ikut berubah. Dimana pada gambar itu, Rin pun juga diperlihatkan dikelilingi oleh banyak sekali air yang menyelimuti sekejur temunya dalam bentuk aura. Nah, itulah semua poin bocoran singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu video ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku antam!